Intro CEO UFC Dana White memberikan komentarnya mengenai kontroversi yang terjadi dalam pertarungan antara Bobby Green dan Jalim Turner Pertarungan tersebut berlangsung pada hari minggu lalu Dan langsung menarik perhatian para penggemar tarung Namun yang menjadi sorotan utama bukanlah kemenangan Turner Melainkan keputusan wasit Gary Hadley yang dianggap terlalu lambat dalam menghentikan pertarungan Hadley dianggap telah membiarkan Bobby Green menerima puluhan pukulan tambahan meskipun sudah dalam kondisi knockout Kritik keras terhadap Hadley bahkan datang dari jurnalis MMA Damon Martin Yang menyatakan bahwa wasit tersebut seharusnya dihukum atas kesalahannya Martin mengungkapkan kekecewaannya Menyebut penghentian pertarungan tersebut sebagai salah satu yang terburuk yang pernah terjadi Dana White setelah pertandingan juga memberikan komentar yang kritis Bos UFC itu menegaskan bahwa ini merupakan salah satu penghentian pertarungan terburuk yang pernah ia saksikan Sambil mengingat beberapa kesalahan serupa yang pernah dilakukan wasit di ajang UFC ini Dana White menjelaskan bahwa Hadley mengakui kesalahannya dan merasa menyesal atas tindakan teledor yang dilakukannya White juga menyampaikan kekecewaannya terhadap wasit-wasit lain yang pernah melakukan kesalahan serupa Mengkritik sikap mereka yang membiarkan pertarungan berlanjut tanpa mempertimbangkan keselamatan pertarung Dalam konteks ini, White mengakui bahwa menjadi seorang wasit dalam pertarungan MMA bukanlah tugas yang mudah Mereka harus mampu merespon situasi yang tak terduga dengan cepat dan mengambil keputusan yang tepat Untuk melindungi keselamatan para petarung yang terlibat Insiden ini memang dikecam secara luas oleh komunitas Namun Sarukian tidak melihat ada yang salah dengan hal tersebut Tidak, tidak, tidak Wasit membiarkan mereka memukul lebih banyak Dia harusnya berhenti mungkin 5 menit lagi Biarkan dia, itu bagus Aku sangat senang Anda dapat melihat saat laga seperti itu Aku sangat senang saat masuk ke arena Temanku bertanya padaku dan aku tertawa Aku senang Bobby Green tertidur Kami adalah petarung Kami memiliki pikiran yang berbeda Kami adalah pem Kami sedikit berbeda Ungkap Sarukian Pertikaian antara Sarukian dan Bobby Green muncul tiba-tiba Setelah keduanya bersitegang sehari sebelum UFC Austin Yang berujung pada pertengkaran lain di hari yang sama Antara Bobby Green dan anggotanya tim Sarukian Sarukian mengatakan bahwa pertikaian itu dimulai Saat Bobby Green membuat beberapa pernyataan tentang dirinya Dan keadaan pun mulai memanas Gimana nih pendapat kalian? Apakah penghentian itu memang penghentian terburuk sepanjang masa dalam organisasi UFC? Tulis di kolom komentar Di sisi lain Sergei Torosyan Pelatih Arman Sarukian mengungkapkan ketidak setujuannya terhadap keinginan anak didiknya itu Untuk menantang Islam Makachev Setelah kemenangannya di UFC Austin Prestasi Arman Sarukian ini memang sangat mengesankan Mengingat dirinya masih berusia 27 tahun Dan berada di peringkat ke-8 kelas ringan Dan berhasil mengalahkan penantang peringkat ke-4 Dengan penampilan yang meyakinkan Dengan penuh kepercayaan diri Ia langsung menantang juara kelas ringan Islam Makachev Dengan menyatakan niatnya untuk mengalahkannya di ronde pertama Namun sang pelatih Sergei Torosyan Menyatakan tidak senang dengan pernyataan itu Torosyan menyatakan bahwa ia menantang pernyataan seperti itu Terutama jika melibatkan sang juara dan mereka yang berada di puncak Menurutnya pernyataan Sarukian terdengar terlalu percaya diri Meski ia memahami alasan dibaliknya Torosyan menekankan bahwa persiapan diri harus dilakukan dengan serius Dan bahwa tidak boleh sembarangan menantang juara kelas ringan Apalagi seperti Islam Makachev Ia menekankan jika Arman Sarukian harus membangun ulang pekerjaannya Mengevaluasi penampilannya Dan menentukan apa yang perlu ditingkatkan Meskipun Torosyan percaya bahwa Sarukian dapat mengalahkan siapapun Termasuk Makachev Ia menyoroti perlunya waktu yang cukup untuk persiapan yang tepat Torosyan juga mengingatkan bahwa Sarukian sudah pernah kalah dari Makachev Dalam debutnya di UFC pada tahun 2019 Saat itu Sarukian kalah angka mutlak Torosyan tidak yakin apakah UFC akan memberikan pertarungan melawan Makachev Untuk penampilan berikutnya Dan menurutnya Makachev mungkin tidak memerlukan pertarungan melawan Sarukian saat ini Menurut Torosyan Sarukian perlu mengalahkan pertarung kelas ringan lainnya Seperti Charles Oliveira atau Justin Geji Sebelum mendapatkan kesempatan untuk menghadapi sang juara Islam Makachev Gimana nih pendapat kalian? Apakah sudah pantas Arman Sarukian untuk menantang sang juara kelas ringan Islam Makachev? Tulis di kolom komentar Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton